Halo teman-teman, selamat datang di channel Erotos. Dehatsu Sirion pertama kali rilis di Indonesia pada tahun 2007 dan telah mengalami facelift di tahun 2018 yang mana mengalami beberapa perubahan. Nah, sekarang Dehatsu Sirion kembali membuat perubahan di tahun 2022 ini. Lantas, apa saja sih perubahan dan bagaimana spesifikasinya? Yuk, simak sangkapnya di sini. Dimulai dari sisi exterior, Dehatsu Sirion facelift ini langsung terlihat bagian grill yang berwarna hitam gloss dengan aksen krom dan untuk bagian bumper juga menggunakan warna hitam gloss dengan ada garis vertikal di bagian bumper. Kalau untuk versi Vero 2 di Malaysia, itu berfungsi sebagai fog lamp, namun di Indonesia tidak ada fog lamp. Bicara soal fog lamp, kita lihat di bagian lampunya yang sudah full LED mode reflektor, begitu juga dengan lampu sennya namun tidak ada fog lamp. Sekarang kita lihat dimensi dari New Sirion facelift terbaru. Mobil ini memiliki panjang 3895mm, lebar 1735mm, tinggi 1525mm, wheelbase 2500mm, dan ground clearance di 150mm. Untuk velgnya sendiri masih sama dengan versi sebelumnya, yakni model 2 tone polish dengan diameter 15 inch. Dan untuk remnya sendiri menggunakan cakram di bagian depan dan tromol di bagian belakang. Dan untuk di bagian belakang dari New Sirion facelift 2022 ini, untuk bagian belakang yakni menggunakan lampu stop model LED bar, namun untuk lampu shine masih menggunakan buah lamp biasa. Dan ada rear wiper, rear defogger, dan ada spoiler kecil berwarna merah dan hitam. Sekarang kita masuk ke bagian interior dari New Sirion facelift ini. Untuk di bagian interior masih sama dengan sebelumnya yang memakai plastik keras di bagian dashboard dan trim pintu. Namun untuk di trim pintu ada sedikit bahan fabrik dan di bagian dashboardnya sendiri ada head unit berukuran 6,1 inch touchscreen dengan koneksi bluetooth. Dan di bagian bawah head unit ada AC yang sudah model digital namun belum climate control. Untuk di bagian cluster meternya, mirip dengan Dehetsusenia, yakni ada takometer dan RPM model jarum, serta ada layar MID kecil untuk menampilkan informasi dari mobil. Dan untuk setirnya sendiri, sudah model baru yang mana mirip dengan saudaranya Dehetsuroki. Dan ada fitur baru yang disematkan pada mobil ini, yakni adanya indikator seatbelt unupan depan dan belakang. Dan satu lagi, fitur terbaru dari New Sirion facelift ini, yakni adanya fitur heel design control. Dan untuk jognya sendiri, menggunakan bahan fabrik. Dan untuk di bagian belakang, sangat lega bahkan lebih lega dari rivalnya yakni Honda Brio. Sekarang kita lihat mesinnya. Untuk sektor mesin, masih menggunakan mesin berkode 1NR-VE, berkapasitas 1.300 cc 4 silinder dual VVT-R, di penggerak roda depan, dengan tenaga sekitar 98 PS, dengan torsi 120 Nm. Dan untuk semua tipe New Sirion facelift, sekarang sudah menggunakan transmisi DCVT. Lalu, berapa sih harga dari New Dehetsu Sirion facelift 2022 ini? Untuk harganya sendiri, dibanderol sekitar Rp 227 jutaan untuk tipe X, dan Rp 236 jutaan untuk yang tipe R. Bagaimana tertarik untuk beli mobil ini? Yuk, isi di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan klik subscribe dan like-nya juga ya. Terima kasih.